Halo guys, kembali lagi dengan gue Ricky di Superhero Fanbase Pada kesempatan kali ini, gue pengen nge-review lagi ya Action figure Marvel Legends, yaitu adalah Gladiator Ini figure-nya Dan dia ini termasuk serial X-Men ya Apa sih peran dia dan gimana review kita kali ini? Oke, langsung aja, check this out! Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam figure-nya ya Ini merupakan Gladiator Kalau kalian pernah nonton film serial TV X-Men ya, tahun 90-an Sebanyak 76 episode Dan for your info, gue juga baru selesai nonton tuh di streaming online Ada nih si Gladiator ini Dan ternyata dia merupakan komandan ya Pasukan dari kerajaan CR Dan si Gladiator ini sangat kuat guys Dia bisa ngelemparin Jaggernaut dengan begitu mudahnya Padahal Jaggernaut itu kita tahu sendiri ya, sangat kuat dan sangat berat Tapi dia dengan mudahnya melemparkannya dan memutar-mutarkannya sebelum dilempar Setelah itu dia lemparkan Jaggernaut begitu jauh ya Dan ini sangat-sangat kuat ya Kekuatannya ini luar biasa si Gladiator ini Tapi di serial TV X-Men dia muncul hanya sebentar aja Hanya beberapa episode ya Paling 1 atau 2 episode Dan dia mengabdi pada ratu CR itu sendiri Yaitu adalah Lila Andra Oke, sekarang kita ke artikulasinya Artikulasinya cukup Bicep Bisa puter Biskut juga bisa teguk Angle bisa teguk dan putar 360 derajat Sendi pangkal paha juga bisa Lutut bisa Angle normal Kiri-kanan Bisa Abcrunch atau bagian perut bisa teguk Pinggang bisa muter Cuma gue nggak terlalu berani terlalu ekstrim ya Oke Kita lihat Detail face-nya Cukup oke Cukup rapi buatan Hasbro Ini bagian kostumnya Oke Ini bagian belakangnya Sekalian coba kita buka guys Cap-nya ya Ya kalau Dibuka sih cukup aneh ya Palanya lehernya kepanjangan gitu Tapi setelah dipakai cap Jadi normal lagi Seperti Thanos ya Ungu gini mukanya Etanos Dan dia juga merupakan alien ya Jadi wajar lah Warna-warni seperti itu mukanya Ini sekilas mirip Dr. Strange ya Cap-nya ya Sekilas Oke Ini bahan karet Kita pasang lagi guys Dan dia nggak dapet aksesoris apapun ya Hanya ini aja Cap-nya aja ini Aksesorisnya Karena di serial TV-nya Atau di kombinya juga Tidak ada aksesoris apapun Hanya Sayapnya ini aja Karena seperti Superman Dia kekuatannya luar biasa ya Jadi tidak perlu menggunakan senjata apapun Sekarang kita lihat dusnya Sebentar Marcos Gladiator X-Men Dia dari Buff Apocalypse Ini keren banget buffnya nih Gue pengen incer dulu lama nih Lagi nabung guys Buat beli ini Buff Apocalypse Ada Wolverine Pernah punya Cermin udah dijual Gue pengen incer lagi nih Pengen gue bulan lagi Marvel Legends Komik Magneto Versi yang Red and Black Gladiator itu sendiri Sebertut Cakep Storm Multiple Man X-Factor ini Anggota X-Factor Dan Psy-Lock Ini juga gue pernah punya Cuma udah pernah dilepas ya Sekarang udah susah dapetinnya tuh Jadi ya gitu lah guys Penyesalan memang selalu belakangan ya Kenapa dulu dilepas Sekarang nyari-nyari susah Oke Dusnya seperti itu guys Oke Kayaknya segitu dulu ya Review singkat Action Figure Marvel Legends dari gue ini Pada episode kali ini Gladiator Seorang Commandant CR Oke Thank you for watching Please like, comment, share, and subscribe And Sehat selalu Semangat selalu Biar Action Figure Action Figure Incarian kita Semakin bertambah Semakin hari ya Tapi tetap ingat juga Dompet masing-masing ya Jangan terlalu kalap juga guys Ingat juga kebutuhan Selain figure di luar sana masih banyak Jadi pintar-pintar kalian saja mau lakukan ya Oke Thank you Semuanya Sehat selalu ya Oke See you on the next episode Have a next day guys Bye-bye Bye-bye Terima kasih.